Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Disini saya masih menggunakan Corel Draw X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara membuat atau mendesain brosur rumah makan Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan membuat model seperti ini brosurnya Pertama yang anda persiapkan adalah Anda siapkan produk atau makanan apa saja yang ingin anda jual Seperti ini, ini sudah saya persiapkan Bisa anda foto produknya atau anda browsing di Google ya Nanti di video ini juga saya kasih link untuk mendownload file CDR-nya ini Sudah saya save ke versi X3 atau Corel 13 Nanti formatnya berupa ini Winner atau Wing Jeep ya Ini anda bisa download, anda ekstrak di laptop anda atau di komputer anda Bisa anda gunakan file-nya File CDR Beserta font-fontnya Jadi sudah saya simpan juga Beserta font-fontnya nanti saat anda menggunakan Biar fontnya ini ada Soalnya di desain ini ada beberapa font yang saya tambahkan ya Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya Saya buat dokumen baru file-new File-new atau ctrl-n pada keyboard Kertasnya saya pakai A4 Oh mohon maaf Kertasnya saya gunakan A5 A5, A5 itu separoh dari A4 Jadi nanti kalau saat mencetaknya dengan kertas A4 Nanti ada 2 brosur yang akan tercetak atau 2 lembar ya Baik, ini kertasnya A5 Oke, unitnya kita ubah ke milimeter Unitnya milimeter Karena saya mau buat brosur, saya menggunakan unitnya milimeter Kalau saya mau buat sepanduk atau baleho Saya pilih unitnya centimeter biasanya Karena saya membuat brosur, saya pilihnya yang milimeter saja Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah kotak dengan rectangle tool Ini Double click saja Double click Akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja kita atau kertas A5 Kita akan membuat layoutnya dulu Layoutnya dulu yang akan kita buat Berikutnya saya buat sebuah kotak lagi disini Untuk backgroundnya, nanti saya masukkan backgroundnya disini Kita buat saja tingginya Saya setting disini tingginya 113 ya Lebarnya menyesuaikan dengan lebar A5 Saya enter gitu Diposisikan Biar mudah memposisikannya begini Ada titik putih kecil Disini Klik tahan geser ke Kotak yang disudut Atau kotak utamanya Oke Nah seperti ini Karena saya mau bentuknya seperti ini formatnya Nah seperti ini Bentuknya Oke Nah berikutnya saya buat lagi sebuah kotak disini Begini Ukurannya saya masukkan Ukurannya misalkan tingginya 64 Gitu ya Saya enter Lebarnya 68 68 Oke saya posisikan lagi Serubah lagi menjadi Pick tool Pointer saya Saya posisikan disudut sini Ini nanti untuk meletakkan tulisan-tulisan ini Nah tulisan-tulisan ini Atau informasi-informasi yang Yang dapat kita sampaikan Berhubungan dengan produk kita Atau makanan yang kita jual Oke udah begini Berikutnya saya buat lagi kotak Untuk memasukkan aneka makanan yang kita jual disini Saya buat sebuah kotak disini Dengan ukuran misalkan ini saya buat 38 saja Lebarnya Tingginya saya buat 35 Oke seperti ini kotaknya Saya duplikat ke kanan Nah cara menduplikatnya kita menggunakan transform Disini ring transform position Kalau di corel anda tidak ada menu ring Berarti tampilan corel anda berbeda dengan saya Dirubahnya disini Windows Workspace Nah saya pilih yang klasik Mungkin anda pilihnya yang default Saya pilih yang klasik Kalau default kita pilih Ringnya berubah menjadi objek Saya pilihnya Windows Workspace Pilihnya yang klasik Nah saya pilih yang klasik Ring Kita akan tampilkan Apa namanya Fasilitas transformnya Transformasi Pilih position Akan tampil seperti ini Pilih objeknya Kita mau duplikat ke kanan ini Kita tambah lagi 2 buah Seperti ini 1, 2, 3 gitu ya Ini saya geset ke kanan Akan tampil sebuah jendela Seperti ini Ini adalah jendela transform Kita bisa menentukan ke arah mana yang mau kita duplikat Pilihnya ini position Saya klik disini Gini ya Klik disini Saya geser ke kanan Kanan begini Nah 38 Kita tambahin 2 mili Misalkan menjadi 40 Karena ke sebelah kanan Copynya 1 Kalau saya Nolkan Tidak tercopy Hanya berpindah saja Kalau saya klik 1 atau saya tambah 1 Baru saya apply Akan bertambah 1 Sudah tinggal di Apply lagi sekali Untuk Posisi keduanya Jadi seperti Ini 1, 2, 3 Gitu ya Kalau sudah Tinggal yang ini Kita posisikan ke bawah Posisikan ke bawah Begini Sini ke bawah Kita tambah 2 mili lagi Juga sama 26 27 Ke bawah kan Apply Oke Ke bawah kan lagi Satu kali Baru digeser ke kanan Posisinya Saya maunya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 Posisi yang gambar besarnya Atau menu utama Pada rumah makan itu Saya geser ke kanan Tanpa di copy Saya nolkan Baru saya apply Dia hanya berpindah saja Oke Diblok semua Kita posisikan Sesuai dengan Keinginan kita Nah misalkan begini Posisinya Oke Wow Ini salah Ini salah Ini harusnya Sama dengan ini tingginya Gak apa Kita blok seperti ini Pilih yang ini Tekan shift Baru pilih kotak yang atas Baru tekan save pada keyboard Nah Yang bawah kan bergeser Saya ulangin Pilih yang ini Tekan shift pada keyboard Pilih kotak yang ini Jadi yang ini Mengikuti ini ratanya Itu maksudnya Pilih kotak ini Tekan shift Baru pilih kotak yang ini Baru di save pada keyboard Tekan save aja pada keyboard Jadi ratanya sama ini Oke Nah berikutnya kita akan membuat Ini Tiga buah kotak lagi Ini sebenarnya menu tambahan Oke Kita buat sebuah kotak lagi Disini Kecil Ukurannya lebih kecil Daripada kotak yang ini Ukurannya saya buat Lebarnya 31 Tingginya 28 Misalkan Sesuai dengan keinginan saja Seperti ini Saya letakkan lah disini Saya letakkan disini Gitu ya Saya duplikat lagi Ke kanan Menjadi tiga buah 31 Ditambah dua Saya masukin 33 Saya tambahin Kopinya Satu Atau langsung dua Boleh Kalau langsung dua Langsung berjajar dua Apply Nah gitu Langsung dua Oke seperti ini Tinggal Yang ini Sama ini Yang ini Yang tiga ini Ikut perataan ini Di blok semua seperti ini Yang tiganya Tekan C pada keyboard Pilih kotak yang sebelah kanan Yang besar Baru tekan E pada keyboard E ini rata Tengah tapi Horizontal E Oke seperti ini Nah Kita sudah memiliki Layout Browser kita Tinggal kita masukkan Gambar-gambar ke Dalam kotak-kotak Yang sudah kita buat ini Oke ini saya minimize Oke cara mengambil gambarnya Di Corel File Import ya File Import Ambil gambar Ambil gambar ini Gambar yang diperlukan Ini 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 Dan Ini Oke Import Ratakan di Sini dulu Di jajar aja gak apa Sini Disini 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 lagi Gak apa Kita pecah-pecah aja Disini lagi Masih ada Oke Masih ada Ini Masih ada Oke Masih ada Oke Nah Sesuai seperti yang ini Kita buat yang begini ya Kita buat yang begini Masukkan gambar-gambarnya Cara masukkan gambar itu Simple banget Misalkan saya ambil Sebuah gambar Ini kita masukkan dalam sini ya Gambarnya lebih besar daripada kotak Klik kanan di gambarnya Aktifkan gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan disini Sudah Kalau nanti kurang besar Bisa kita edit Berikutnya ini lagi Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Ini lagi Klik kanan Power clip Masukkan di dalam sini Kalau misalkan Masuk tapi Tidak tampil Gambarnya bisa di edit ya Klik kanan Edit power clip Tinggal gambarnya Digeser-geser aja Sesuai dengan Keinginan Anda saja Ini bisa finish Kentang goreng Hot dognya kita masukkan Burgernya kita masukkan Dalam sini ya Klik kanan Power clip Sini burger Kentang Klik kanan Power clip Sini Hot dog Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Yang ini Ayam lalapan Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Nah ini kan kurang besar Nanti bisa kita edit Ini kita duplikat dulu Satu kita jadikan background disini Besarkan dulu Nah besarkan begini Saya letakkan disini saja Gambarnya saya balik Saya balik gambarnya Begini Oke biar nanti Tidak sama dengan ini Ini kan kita jual juga ya Ayam crispy nya saja Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Kotak yang besar Di bagian bawah sini Nah sudah masuk Ini kita masukkan Dalam sini Klik kanan Power clip Nah masukkan dalam sini Nah berikutnya Kita akan setting Background nya dulu Background ini Kita akan Transparankan Klik kanan Edit power clip Pilih Gambarnya Tinggal dibesarkan Dikecilkan Sesuai dengan Keinginan Atau letak yang mau dirubah-rubah Misalkan Kesini sedikit Gak apa-apa Mentransparankan gambar Tool nya ini Gambar glass Klik transparent tool Pilihnya yang ini Uniform Uniform itu transparent Keseluruhan Nah ini sudah Transparent keseluruhan Tinggal Kalau kurang Ditambahin disini Menambahin dan Mengurangi Transparent disini Oke Kalau cukup Klik kanan Finish Nah ini Sudah ada background nya Tinggal kita setting Gambar-gambar Yang baru kita masukkan ini Misalkan ini kurang besar Klik kanan Edit power clip Saya besarkan sedikit Nah begini Klik kanan Finish Ini juga sama Klik kanan Edit power clip Kalau kurang kecil Dikecilkan gitu ya Lalu klik kanan Finish Ini juga sama Klik kanan Edit power clip Kurang besar Kita besarkan sedikit Klik kanan Finish gitu ya Ini juga sama Klik kanan Edit Gesernya kesini Misalkan Nah gitu ya Klik kanan Finish Oke Ini juga sama Klik kanan Edit Kurang besar ini malahan Kita besarkan sedikit Biar Gambarnya full Masuk ke kotak yang kita inginkan Kurang geser kesini sedikit Oke Klik kanan Finish Ini hotdog nya terlalu besar Gambarnya Klik kanan Edit Kecilkan sedikit Geser kesini sedikit Baru klik kanan Finish Ini juga sama Klik kanan Edit Terlalu besar Kurang geser kesini Sambelnya gak kelihatan Atau saus tomate Tidak kelihatan Klik kanan Finish Ini burgernya terlalu besar Klik kanan Edit Karena background Burgernya ini putih Kita kecilkan saja Biar Masuk semua gambar Burgernya Nah seperti ini Klik kanan Finish Nah yang ini Langsung kita beri warna putih Kan sama itu background nya Kasih warna putih Nah seperti itu Udah seperti ini Kalau misalkan Garis yang mau dikasih warna putih Kita kasih warna putih Klik Diblok semua seperti ini Arahkan kesini Kalau mau dibesarkan juga garisnya Ini outline pen Klik outline pen Outline pen Kasih warna putih Tebalkan misalkan Satu setengah point Oke Kalau browser yang mau dibesarkan lagi Ini dicentang ya Saat browser yang dibesarkan Nanti Garisnya menyesuaikan Atau mengikuti Ini Centang saja gak apa-apa Oke Ini putih 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 ya Oke Kalau ini mungkin bisa hitam Gak apa-apa Satu hitam Tapi gak apa-apa kalau putih semua Contohnya ini saya hitamkan Karena background nya hitam Eh background nya putih Saya kasih warna hitam Satu aja Nah seperti itu Gak apa Sesuai dengan keinginan anda aja Oke Sudah seperti ini Jadi baru kita Masukkan logo Nah logonya saya ambil logo ini aja deh Logo yang saya buat ini juga Ini Saya copy Nanti logo sesuai dengan Pesanan konsumen ya Nah baru kasih tulisan Nah baru kasih tulisan Seperti ini Nah Ini tulisan ini Oke Kasih tulisan Geprek Crispy gitu ya Font nya Badabumi Oke Misalkan Oke Cara memberi efek Plastik Seperti ini Ini manual Tapi ada yang Cepat Silahkan anda Lihat di video tutorial saya Sebelumnya Cara membuat efek Plastik Oke Disini tidak saya buat Saya kasih warna Saya duplikan dulu nih ya Saya duplikan dulu Oke Ctrl D pada keyboard Yang paling atas Kita kasih warna merah Nah begini Saya posisikan begini Oke Seperti ini Oke Sudah jadi Oke baru kita tambahin lagi tulisan Chicken And Burger Tulisan Chicken And And Broader Font nya Pakai Edo Nah di bawah sini Oke seperti itu Tinggal disini kita Tambahin tulisan Nah yang ini Ini saya copy saja Ctrl C Saya paste Saya taruh disini Ini saya kasih warna merah dulu Ini tinggal tulisannya dirubah Dibuat gini Tentukan level Pedasmu disini Kalau ini gambar aja ya Misalkan saya buat Disini Gini Kasih warna kuning Oke Saya tuliskan Tentukan Tentukan Nah gitu kan Font nya Ngikutin ini aja Oh saya begini kan aja Yang ini Tekton Pro Ini Tekton Pro Tekton Pro Ini Edo Nah begitu sih Buatnya Tentukan disini Kalau kurang kecil Kecilin Nah begitu Di file yang saya share ke anda Sudah Sudah saya Masukkan Jenis-jenis font font nya Juga gambar-gambar nya Ini Ini tinggal diambil Gambar-gambar Lombok nya ini File import Nah ini Sudah PNG ya Tanpa background Tinggal taruh disini Nah begitu Tinggal dibesarkan Nah begitu Nah ini Tinggal taruh disini Pindah ke atas Control Home Nah begitu Tinggal diduplikat saja Misalkan Terlalu besar Kecilkan dikit Oke Tinggal di duplikat Control D Gitu ya Yang ini dikasih warna putih Yang ini digeser ke sini Ini dikasih sedikit Nah begitu Bgeser ke atas sedikit Oke Ini juga sama Control D pada keyboard Yang paling bawah dikasih warna putih Oke Tinggal yang ini Kita Bgeser ke sini Nah taruh disini Oke Nah Seperti ini Ini gambarnya Aslinya begini File import Ini gambar ini Nah aslinya begini Tinggal di crop Di crop Nah di cropping Silahkan Anda lihat Di video tutorial saya sebelumnya Bagaimana cara ini Meng cropping Gambar bisa Terambil Hanya gambar gelasnya saja Nah Kalau memberi Epek bayangan itu Begini Ini saya Hilangkan Epek bayangannya ya Begini Pilih gelasnya Pilih shadow Drop shadow Kesini Geser Model bayangan Seperti apa Oke yang begini Tinggal diturunkan saja Kalau terlalu terang Dikurangin disini Transparannya Dikurangin Misalkan jadi 40 Oh terlalu banyak Dikurangin 10 10 Nah begitu Oke begitu ya Nah tinggal ditambahin Ini Alamatnya Alamatnya disini Nah begini Tinggal diposisikan saja Oke Kalau Yang saya buat itu Tidak menggunakan Simbol ini ya Saya menggunakan QR kode PL import Nah ini QR kode Jadi bisa Discan Menggunakan Android Langsung tertuju Alamat Warungnya Atau rumah makannya Nah seperti ini Nah untuk Pembuatan QR kode Sendiri Itu sudah saya Sampaikan di video Tutorial saya sebelumnya Nanti akan di akhir Di akhir video ini Akan saya kasih link ya Link untuk membuat Ini QR kodenya Bagaimana cara Membuat QR kodenya Jadi seperti itu Cara Mendesainnya Saya hapus saja Ini saya hapus Hilangkan garisnya Ini Klik kanan pada Tanda silang Ada tambahan lagi disini Ini tinggal di Copy saja Begini Ctrl C Sepasta disini Nah ini tambahan Murah Enak Dan sehat Nah begini Ini tinggal di Hitamnya Hitam Solid Hitam Hitam banget Maksudnya Jika hitamnya Kita ambil hitam Hitam yang Hitam banget Hitam 100% Nah Seperti itu Oke berikutnya Pemberian Nama Produknya Atau nama Makanannya Seperti ini Seperti ini Saya copy dulu aja Seperti Ctrl C Pada keyboard Saya paste Ini contoh saja Cara pembuatannya sebenarnya Simple Begini Cara membuatnya Menggunakan Rectangle Tool Seperti Manjang begini Dengan menggunakan Shape Tool Kita bengkokkan Kita buat Sudut tumpulnya Begini Pembuatannya Begini Sebenarnya Kalau terlalu Gede Kita kecilkan Kalau terlalu besar Kita kecilkan Begini Oke Kita duplikat Ctrl D Pada keyboard Oke Yang ini Yang paling bawah Saya kasih warna hitam Yang atas Saya kasih warna merah Ini Saya Tindihkan Begini Oke Dengan menggunakan panah Bisa begini Bisa begini Oke Begitu pembuatannya Diblok semua Tenangkan Garisnya Klik kanan pada tanda silang Nah untuk Harganya juga sama Seperti ini Tinggal kita duplikat ke sini Terus Kita kasih Atau kita ubah Warna merah menjadi Warna kuning Nah seperti itu Tinggal kita ketikan Nama makanannya Geprek Geprek crispy Oke Oke Saya kecilkan Pondnya saya ubah menjadi Bada boom Oke Kita akan di sini Kasih warna putih Begitu sebenarnya Pemberian namanya Oke Simple bukan Pembesar disesuaikan ukurannya Oke Di duplikat Ctrl D pada keyboard Yang paling bawah Kita kasih warna hitam Yang ini Yang atas warna putih Kita duplikat begini Nah itu Untuk mempercantik saja Tinggal kita duplikat Ke bawah Untuk harganya Oke Kita Hapus Rp 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 Oke Fontnya kita Rubah Ini saya Pecah Saya mau lihat Fontnya apa Forte Fontnya saya ganti Forte Oke Seperti itu Yang bawah juga Yang bawah kita hapus aja dulu Ini baru kita duplikat Ctrl D pada keyboard Yang bawah Kasih warna putih T Yang atas kasih warna hitam Yang atas kasih warna hitam Ini kan begini Oke Tinggal disesuaikan ukurannya Kalau terlalu besar kita kecilkan Kotaknya ini Kita kecilkan saja Oke Oke begini cukup Nah itulah cara pembuatan label Nama barangnya Tinggal kita duplikat saja Kesini Letakkan kesini Tinggal diganti gitu ya Namanya Kesini juga Tinggal diganti Gitu Semuanya sama Kita duplikat Duplikat Kesini Tinggal diganti Namanya Tinggal diganti Yang ini Dari duplikat juga Tapi lebih kecil Begini Terhacirkan Nah begini Dekat juga kesini Terus begini juga Nah begitu Tinggal diganti-ganti Nama-namanya Oke Berikutnya Ini Ini Menerima pesanan Ini Ini saya Copy C Cara membuatnya akan saya sampaikan Kita kesini Cara membuatnya begini Buat sebuah kotak Begini Kasih warna putih Terus ditransparankan Ini Transparant tool Bilinya uniform Seperti ini Hilangkan garisnya Klik kanan pada tanda Silang Nah tinggal Buat tulisan ini Buat tulisan begini Misalkan saya Ketik ulang Ulang tahun Rapat Arisan Dan lain-lain Oke Fontnya Bernard Bernard Hitam Saya letakkan disini Oke Nah begini Ini Conturnya Cara membuat contour Atau ada Warna di luar Textnya Pilih textnya Pilihnya ini Contour Geser keluar sedikit Oke Kasih warna Kuning Oke Tinggal Tambahin ini Keranjang dan tulisan Menerima pesanan Oke Kalau disini Pindah ke atas Kalau misalkan masih di bawah Posisinya Control Form Nah begitu Tinggal Kalau ada Ini Facebook dan Instagram Tinggal ditambahin Copy Nanti Tinggal dinamanya Apa disini Nanti Nama warungnya Atau nama rumah Wakannya Tinggal ditambahin disini Untuk media promosinya Nah itulah bagaimana Cara membuat Browser dengan Kertas ukuran A5 Seperti ini Tinggal teknik Menyimpannya Ke format PNG Atau JPG Cara menyimpannya Jangan lupa Diblok semua Blok semua Seperti ini Baru digrup Cara menyimpannya File export Atau Control E pada Keyboard Namanya Kita masukkan Misalkan Saya kasih nama Browser 66 Misalkan Jangan lupa Dicentang Terus misalkan JPG Diexport Save as tipenya JPG Misalkan Banyak pilihan Banyak pilihan Tapi biasanya Ada juga yang Minta Formatnya JPG saja Oke Diexport Color modenya Bisa dijadikan RGB Tergantung Nanti Percetakannya Mintanya RGB Atau CMYK Misalkan Mintanya RGB Tinggal Di Resolusinya Kita Maksimalkan 300 Terus Di Oke Misalkan Cetaknya Mau di Kertas A4 A4 Juga Bisa Kita Rubah Settingan Kartasnya Menjadi A4 Pilihnya Landscape Ini kita Posisikan Di sudut Tapi double klik Dulu aja Biar mudah Memposisikannya Double klik Di rectangle tool Double klik Nah yang ini Kita pindahkan Ke sisi kiri sini Oke Terus Kita duplikat Deser ke sini Baru klik kanan Kita duplikat begini Oke Seperti ini Tinggal di Export lagi Di block semua Baru File Export Ini tadi yang baru kita buat Atau simpan Gitu ya Ini Browser 66 A4 Misalkan Export RGB Kalau yang diminta RGB Kalau CMK CMK yang kita pilih Baru di Oke Oke kita akan Lihat hasilnya Saya taruh di Nah disini Ini hasilnya Ini yang tadi A5 Ini yang A4 A4 A5 Nah itulah Bagaimana cara Membuat brosur Rumah Makan Silahkan Anda Download File CDR Link downloadnya Ada di kolom Deskripsi pada video ini Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Dan jika tutorial ini Bermanfaat untuk Anda Jangan lupa klik tombol like Atau suka Dan jika Anda ingin Berlangganan tutorial saya Selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial-tutorial Saya selanjutnya Sukses selalu Untuk Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya